Intro Shalom sahabat 180 Welcome back to 180 Hangout Senang sekali kita bisa berpuluh kembali Saya harap sahabat 180 Kita semua dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sehat dan terus semangat Di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini mari kita semua siapkan hati kita Supaya kita bisa menyebar Tuhan dalam roh dan kebenaran Dan firman Tuhan yang akan disampaikan Bisa selalu kita hidupi Mari sahabat 180 kita satu dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Hari ini kami masih dibayar kesempatan Kesehatan Tuhan Supaya kami bisa dapat mengikuti ibadah ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan Untuk kesempatan yang baru Untuk kasih yang baru yang kau limpahkan kepada setiap kami Biar Tuhan terus Tuhan Kau bangun hati kami Kau bangun iman kami Biar kami bisa menerima firmanmu Tuhan Dan kami bisa menghidupinya Kami juga sebentar lagi siap untuk memuji Dan memuliakan namamu Tuhan Biar engkau memimpin kami Biar kami Tuhan bisa merasakan kasihmu pada hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Selamat beribadah Enjoy Shalom sahabat 180 And welcome back Hari ini mari kita sama-sama Masuk ke dalam hadirat Tuhan Kita terus sembah Tuhan kita Kan hanya dia Allah yang layak untuk disembah Amen Tuhan namamu sungguh indah Bapak Namamu sungguh berkuasa atas hidup kami Dan kami hanya mau terus meninggikan namamu Thank you Jesus Thank you Lord You are the word that the beginning One with God the Lord holds me We are the glory in creation I will be filled with you What beautiful name it is What beautiful name it is In the name of Jesus What beautiful name it is Nothing called merciless What beautiful name it is In the name of Jesus And in the name of Jesus What beautiful name it is What beautiful name it is Dinner on heaven with us Jesus you are in heaven with us Jesus you are in heaven with us Sin was greater, love was greater, amen Terima kasih telah menonton! 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 You have no right, Lord You have no right, Lord You have no equal Now and forever, Lord, you reign Yours is the kingdom Yours is the glory Yours is the name of my glory What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ, my King What a powerful name it is Nothing can stop me What a powerful name it is In the name of Jesus Oh, let's worship Him Oh, what a wonderful name What a beautiful name What a powerful name it is Oh, Jesus We lift Your name on heaven Oh, your name is powerful Your name is great That You're worthy of it all Oh, Lord, You're worthy of it all Kau layak, Tuhan, untuk menerima semua pujian kami Thank You, Jesus Thank You, Lord Thank You, Lord You are worthy of it all Come on, sing it You're worthy of it all You're worthy of it all For from You are all peace To You are all peace You deserve the glory You deserve the glory Say You are worthy of it all You are worthy of it all Come on, lift up your hands Come on, lift up your hands and sing You are worthy of it all You're worthy of it all Jesus, you are worthy of it all For from you are all things To you are all things You deserve the glory Come on sing, day and night Day and night, night and day Let incense arise Day and night, night and day Let incense arise Day and night, night and day Let incense arise Day and night, night and day You are worthy of it all Come on sing with all your heart You are worthy of it all Glorious Lord Lord from You are my praise To You are all peace You deserve the glory Say far from You are Far from You are all peace To You are Say far from You are Far from You are all peace To You are all peace Far from You are all peace To You are all peace You deserve the glory Hallelujah, hallelujah You deserve it all, Jesus Hallelujah, amen Shalom sahabat waniti Apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa bergabung Dan mengikuti waniti hangout ini Salam kenal, nama saya Arman Masagung Saya usianya gak beda jauh dengan teman-teman disini Dan saya mungkin mirip dengan beberapa dari teman-teman sahabat waniti disini Yaitu gedenya di Sunday School Habis itu berlanjut ke waniti Dan sama juga, saya juga disitu Tapi di cabang Singapur Bethany Church, Singapur Dan pas saya ingat-ingat lagi Pas saya seumurkan kalian Saya itu juga sama di tempat duduk kalian Yaitu mengikuti kegiatan semua yang ada di waniti ini Ya mungkin sekarang karena kebanyakan Atau bahkan semua kegiatannya itu online Mungkin nonton ini lewat Youtube Dan saya berdoa mungkin semua pandemi ini akan cepat selesai Biar kita bisa ketemu teman-teman semua lagi Di gereja atau kita bisa pergi makan bareng dan lain-lain Dan hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing ke semua sahabat waniti disini It's a privilege and honor Dan senang sekali saya bisa sharing hari ini Dan hari ini saya ingin share sedikit lebih lagi mengenai Holy Spirit Roh Kudus Mungkin teman-teman disini udah sering banget mendengar Atau pengajaran atau sharing-sharing ini mengenai Roh Kudus Tapi pas saya ingat-ingat lagi Perannya Roh Kudus pas saya remaja itu seperti apa sih Dan semoga lewat sharing ini Sahabat waniti bisa belajar atau diingatkan Mengenai satu atau dua hal yang baru Yang mungkin bisa dipertaikan di dalam kehidupan kalian Jadi Roh Kudus perannya ini sangat penting dan spesial Pas saya menjalani usia-usia antara 13 sampai 18 Atau bahkan 19 gitu ya Dan temanya Roh Kudus Dan satu hal yang saya ingin angkat title hari ini adalah Your Best Friend Jadi tentunya saya percaya setiap kita dari sini Punya satu atau seseorang atau bahkan a group of friends Atau bahkan keluarga kita yang kita bisa panggil Our Best Friend, My Best Friend Dan kita tahu pentingnya punya Best Friend itu Dan manfaatnya punya Best Friend itu buat apa Biar kita kalau kita ada masalah Kita lagi jalanin sebuah penggumulan Atau situasi yang sangat sulit Kita bisa cukhat Atau bahkan jalaninnya bersama dengan Best Friend kita Tetapi saat saya gemaja Pas saya SMP dan SMA Pas saya mengingat-ingat sebenarnya Best Friend saya itu kadang ganti-ganti gitu Pas saya SMP Best Friend saya mungkin si A Tapi pas saya SMP beda group gitu ya Tapi itu that's part of social life And it's okay It's part of friendship Dan hari ini apa kaitannya dengan Roh Kudus Saya percaya kalau Roh Kudus ini adalah seorang Best Friend Yang tidak akan pernah meninggalkan kita Dan bahkan akan selalu bersama kita Dan manfaatnya atau keluar biasanya kita punya Best Friend dalam Roh Kudus ini Apa aja sih? Kalau saya ingat-ingat Ada sebuah insiden Pas saya umur 18 Yang saya masih ingat sampai sekarang Dan dimana Roh Kudus sangat ngebantu saya Dan mungkin teman-teman pernah mengalaminya Tapi sebenarnya semoga nggak pernah Yaitu pas saya umur 18 Saya pernah PDKT Atau dekat sama cewek perempuan di adik-adik kelas saya Pas saya SMA Terus habis saya dekat Beberapa bulan Kita udah pernah kayak makan sama teman-teman Terus kita pernah pergi nonton ke bioskop Dan lain-lain Sama teman-teman rame-rame Saya berasa lebih nyaman Dan suka sama dia Habis itu saya kayak tembak dia gitu ya Terus dia berespon Oh berikan saya beberapa hari untuk mikirinnya Habis itu bakal dikasih jawaban Jadi beberapa hari kemudian Pas kita ketemu lagi Dia bilang Sorry dia tuh nggak mau menjalani Sebuah hubungan gitu ya Atau relationship atau pacaran sama saya Karena dengan alasan Oh saya udah Waktu itu udah mau lulus SMA Terus saya mau ke Amerika Jadi dia nggak mau menjalani Long distance relationship Dan lain-lain Jadi tapi disitulah Saya ingat banget Kalau saya tuh sangat patah hati Saya sangat sedih Saya sangat kecewa Di dalam kehidupan saya Dan mungkin teman-teman sini Saya berdoa dan saya berharap Jangan sampai merasakan Ditolak itu seperti apa Tapi mungkin teman-teman Pernah ngerasain itu Sebuah kegagalan itu Seperti apa Mungkin di dalam ujian yang kalian ambil Kalian tidak dapat nilai yang kalian expect Atau dalam pas kalian Mungkin main olahraga Main basket Bola Badminton Apapun itu Mengikut sebuah kompetisi Tapi tidak menjuara Tidak jadi juara Atau apapun itu Jadi Banyak dan sering Sekali Kalau pas saat kita Teenage life Kita akan mengalami kegagalan Dan setiap kali kita Mengalami kegagalan itu Saya ingat banget Pas saya patah hati Atau putus asap Waktu itu Karena saya gede di gereja Dan saya udah Diajarin Dengan apa namanya Rok Kudus ini Saya mencoba mempraktekan Atau menjalani hubungan Saya dengan Rok Kudus ini Yaitu saya berdoa Tuhan Rok Kudus Saya ini sedang Sedih sekali Saya tidak tahu Mesti ngapain Tolonglah Tolong saya ya Tuhan Dan Miraculously Dan saya percaya Iman saya Karena saya berdoa Yang begitu simple Gak lama setelah itu Gak tahu kenapa Dengan waktu yang singkat Kesedihan itu Keluhan itu Menghilang Begitu aja Dan saya keingat Oleh Firman ini Di Yohanas 14 Ayat 26 Yang berbunyi Tetapi penghibur Yaitu Rok Kudus Yang akan diutus Oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan Mengajakan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan Kamu akan Semua yang telah Kukatakan Kepadamu Jadi disini Kami diingatkan Saya selalu Saya selalu ingat Karena insiden itu Apapun kegagalan Yang saya jalani Sampai sekarang Sering banget Kekecewaan Dengan teman-teman Dengan keluarga Yang saya alami Saya langsung berdoa Rok Kudus Tuhan Yesus Tolong saya Tolong saya Dan Karena Simple prayer Begitu aja Tuhan pasti Menjawab Dan menghibur kita Jadi itu Poin nomor satu Dan setelah saya Dan bukan hanya Menghibur Tapi kedua Hal kedua Yang Rok Kudus Sangat Ngebantu Dalam pas saya remaja Umum-umum kalian itu Setelah Saya patah hati Dia Rok Kudus Memberikan Pengharapan yang baru Di Roma 15 Ayat 13 Berbunyi Semoga Allah Sumber pengharapan Memenuhi kamu Dengan segala Sukacita Dan damai sejahtera Dalam iman kamu Supaya oleh Kekuatan Rok Kudus Kamu berlimpah-limpah Dalam pengharapan Jadi saya ingat banget Setelah saya putus hati Saya berdoa Rok Kudus itu Menghibur Dan memberikan Damai sejahtera Kepada saya Dan Rok Kudus Bilang kepada saya Jangan khawatir Pasti ada yang lebih baik Buat kamu di masa depan Dan itu Emang yang terjadi Jadi saya Dan itu Yang memberikan Pengharapan saya Dan yang Mengkitkan saya Dari kegagalan itu Dari kekecewaan itu Dari putus asa itu Saya diberikan Harapan yang baru Harapan ini Datang dari Rok Kudus Sendiri Jadi Apapun yang terjadi Dalam hidupan kita Setelah kita Mungkin kita Insiden yang lain Yang saya pernah ngalamin Yaitu mungkin Kita dijauhin Dari teman-teman kita sendiri Atau bahkan Dari orang tua kita sendiri Habis kita Berantem Papa-papa mama kita Kita diomelin Kita berasa Disakitin Dan lain-lain Langsung lah Langsung berdoa Karena Rok Kudus Tuhan sendiri Akan bahkan Langsung menghibur Setelah itu Akan memberikan kita Arahan yang baik Apa yang kita The next step we should do We will do it with hope Dan pengharapan ini Adalah sesuatu hal yang Kita tidak pernah boleh Tidak pernah boleh hilang Dari kehidupan kita Karena kalau kita Jalani hidup ini Tidak ada pengharapan Sepertinya kita tuh Kayak robot Atau zombie Yang gak tau Jalan tuh mesti gimana Atau kita Become very lifeless Atau sangat pesimis Jadi jangan lupa itu Kita harus menjalani Kehidupan ini Dengan penuh pengharapan Untuk yang lebih baik Masa depan Saya mau jadi dokter Saya mau jadi lawyer Atau youtuber Atau businessman Apapun itu Percayalah kalau Tuhan Rok Kudus Akan terus memberikan harapan Yang terbaik Buat teman-teman sahabat 180 disini Jadi Saya menceritakan Sebuah Ini Dengan semoga Teman-teman Akan keingat Saat kalian mengalami Sebuah kegagalan Atau pas kalian Mau ujian nasional Atau ikut kompetisi Apapun Atau jalani sebuah Program di komunitas Kalian Jangan takut Karena apapun yang terjadi Rok Kudus Akan terus Bersamamu Dan ini Lead us Untuk poin ketiga Yang kita akan Yang saya akan share Poin ketiga Dan yang terakhir Kalau Rok Kudus ini Tidak pernah meninggalkanmu Kalau saya tadi pernah cerita Tadi teman-teman My best friends Pas saya SMP Dan SMA itu berbeda Dan sampai sekarang pun Mungkin best friends saya itu Bertambah Tapi juga ada yang berkurang Tapi dinamiknya Tidak pernah Tidak sama aja Tidak stagnan Gitu ya Tapi kalau Rok Kudus ini Dari kita lahir Dari hari kita percaya Dengan Tuhan Yesus Kristus Rok Kudus ini turun Dan ada bersama kita Dan disitulah Kita harus Bangun Hubungan ini Dengan Rok Kudus Jadi teman-teman disini Jangan pernah lupa Dan bahkan Harus setiap hari Diingetin Membangun hubungan Dengan Rok Kudus ini Sangat penting Kenapa Jadi Kehidupan kita Sehari-hari Kita menjalannya Dengan yang terbaik Dengan kegalauan Apapun yang kita mungkin Sedang alami Dari Dari patah hati itu Dari putus asa itu Dari karena insiden Apapun itu Jangan khawatir Karena selama kita Masih hidup Dan bisa bernafas Dalam kehidupan ini Ini adalah Kesempatan Bahwa kita bisa Lebih intim Dengan Tuhan Dan demikian juga Kalau kita sudah Ngelakuin itu Saya percaya Hidup Sahabat Tuhan itu Di sini Teman-teman di sini Akan jauh lebih Enjoyable Karena kita Menjalani hidup ini Dengan bagaimana Tuhan Mau kita Menjalannya Gitu ya Dan ayat yang Mengingatkan saya Kalau Rok Kudus Tidak pernah Meninggalkan kita Ada di Ibrani 13 ayat 5 Dimana dikatakan Never will I leave you Never will I forsake you Bahasa Indonesia Karena alat Telah berfirman Aku sekali-sekali Tidak akan Membiarkan engkau Dan aku Sekali-sekali Tidak akan Meninggalkan engkau Jadi di sini Kita diingatkan Kalau Tuhan Tidak akan Pernah meninggalkan kita Dan ini Saya Paling sering Keringat Meskipun Ada beberapa Saat Di kehidupan kita Kita sudah Lama gak baca Alkitab Atau kita Bahkan lupa Doa Mungkin pagi Kita lupa Doa Malam kita lupa Doa Dan ini mungkin Went on for days Atau bahkan Berminggu-minggu Atau berbulan Atau Berapapun Jangka waktu itu Kita mungkin Sudah lama Tidak berdoa Dan bangun Hubungan itu Dengan Tuhan Tapi jangan lupa Kalau roh kudus itu Tidak pernah Meninggalkan Kita Apalagi Ke sahabat Tuhan ini Yang Tuhan Sangat mencintai Mengasihi Apapun situasi Kalian Jangan lupa Kalau roh kudus Akan selalu Bersama kalian Dan yang paling Indahnya Meskipun kita bisa Distant Ourself From God Tapi roh kudus Akan selalu Mengetuk Hati Teman-teman Di sini Dan ingatkan Bahwa Roh kudus Ada di sini Saya Tuhan Ada di sini Menjalani Dan mendampingi Teman-teman Semua Di sini Dan Begitulah Sharing Untuk hari ini Very simple Ada tiga poin Aja Yaitu yang pertama Kalau roh kudus ini Salah satu Perannya adalah Untuk menghibur Dan kedua Itu memberikan Harapan Dan ketiga Mau apapun yang terjadi Roh kudus Tidak akan Meninggalkan kita Jadi Saya akan Menutup sharing ini Dengan Recap Poin-poin Tiga poin itu Dan sekarang Marilah kita berdoa And let us pray Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Engkau sungguh baik Kalau Saya ingin berdoa Untuk semua Teman-teman Sahabat 180 di sini Mereka lagi Menjalani Online school Atau bahkan Mau liburan Tapi dimanapun Dan apapun Yang mereka Kerjainnya Bapak Roh kudus Engkau terus Mendampingi mereka Biar apapun Yang anakmu Anak-anakmu Kerjakan Biarlah itu Menjadi sukses Dan menjadi Blessing Bekat Kepada lingkungan Kepada keluarganya Kepada teman-temannya Dan kami Sangat berterima kasih Kalau engkau Sangat mengasihi Kami semua Ya Tuhan Tepujilah Namamu Tepujilah Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai ketemu lagi Sahabat Waniti Sampai ketemu lagi